Dr. Kamarutin Amin dan kawan-kawan media sekalian yang berbahagia, khususnya kepada para pemirsa di rumah, seluruh umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia. Kami sudah melaksanakan sidang isbat dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Asa Bulkafi, perwakilan dari Masjidilis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 Direkturat Jenderal Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN atau IIN dan atau IIN ya, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN dari BOSKA ITB, dari Badan Informasi Geospasial dan Planetarium Jakarta, dan tentunya juga diikuti oleh anggota tim Hisap Rukyat Kementerian Agama. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelan mahrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisap Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit, sampai dengan 0 derajat 52,09 menit, dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit, hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan Hisap, ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak, dan setelah mahrib tadi sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Sawal, dan Zulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, masjid ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil Hisap dan Rukyat yang telah dilaksanakan oleh tim Hisap Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan IMKAN Nuruyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan Hisap, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah diatas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan Melihat Hilal, Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Romadon 1445 Hisriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati hasil Sidang Isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil Sidang Isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekusukan. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja, namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kawan-kawan media, para pemeriksa di rumah, dan seluruh umat Islam di Indonesia, ini laporan dari Sidang Isbat yang baru saja selesai. Dan tentu nanti saya akan persilahkan Bapak Geyaji Abdullah J.D. mewakili Majlis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, utamanya umat Islam dan Bapak Dr. Haji Ashabul Khafi M.A.G. sebagai wakil rakyat kita semua untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu Geyaji Abdullah J.D. dari Majlis Ulama Indonesia.